Eh, dododo, eh, pecinta seafood udah siap belum? Nonton Bikin Laper kali ini. Kita mau makan kerangkiloan nih, guys. Cumi bakar raksaksa seberat 2 kg. Dan ada dada tuna yellowfin bakarica. Asli dari Manado. Langsung aja ya, kita kepoin prosesnya. Nah, ini dia nih. Namanya kerangkiloan yang membunca, guys. Aku kasih tau prosesnya, ya. Pertama-tama, masukkan sayur bayuran, lalu ditumis, ya. Terus, tuangkan kuah kadu. Kemudian, kucurkan sambal, kecap ikan, dan kecap inggris. Lanjutnya, aduk-aduk maizena yang udah dicairkan. Lalu, tuangkan tepung maizena lagi nih, guys. Biar mengental. Lanjut lagi ya, guys. Masukkan kerang darah, kerang hijau, kepiting, udang, cumi, dan jagung manis di dalam wajan. Digongsreng-gongsreng sampai matang, ya. Setelah matang, kita peting kerangkiloannya dan semua seafoodnya. Nah, sekarang kita mau bakar cumi ini, guys. Nih, aku kasih tau prosesnya, ya. Pertama-tama, potong-potong cumi raksasa seberat 2 kg ini, ya. Lalu, kucurkan jeruk nipis pada cumi. Setelah itu, balurkan bumbu rahasia pada cumi jumbo ini. Selanjutnya, buka tutup steamer untuk proses steam cumi raksasa ini. Sambil steam cumi raksasanya, kita juga mau steam dada tuna asli dari Manado. Sambil menunggu proses steamnya, kita tutup steamernya dulu, ya. Tunggu proses steam selama sekitar 10 menit. Setelah 10 menit lamanya, landingkan cumi jumbo dan dada tuna di atas bakaran. Kemudian, olaskan bumbu bakaran pada cumi dan dada tuna. Jangan lupa bolak-balik cumi dan dada tunanya, biar bakarannya merata. Setelah matang, plating cumi bakar dan dada tunanya, ya. Sekarang kita lagi ada di dapur seafood ikan bakar, daerah mana? Kebayaran lama. Daerah kebayaran lama, guys. Ini ada kerang, dia itu semunjungi. Nih, dia pakai tempat kayak nampah gitu loh, tuh. Ini kita berdua doang, kan? Ini berdua doang dong, ini harus habis, ya. Kita pula dulu ya vesilnya. Oke. Kita isi puahnya dulu, karena benar-benar warna itu shiny, laka diamond, ya, Kak? Iya. Ayo. Let's go. Laka diamond rame. Gurih, ada asem-asemnya dikit, benar. Pedas sedikit. Dan ini kurang lebih 11-12 sama rasa bumbu padang. Oh, iya. Iya, kan, saut padang. Kita icip-icip dulu semuanya, yuk. Nih, tuh, kerang hijaunya jot-njotan, tau nggak? Udah? Mari. Mari makan. Ini kerangnya super fresh banget, ancaman yang sesungguhnya. Tingkat kematangannya juga pas banget. Kerangnya itu benar-benar fresh banget, nggak ada aroma-aroma amis atau kerang-kerang yang nggak fresh gitu. Iya. Jadi benar-benar tercipta banget, dan kematangannya juga nice, tau nggak sih apa? Dia lembek nggak, keras juga nggak. Dia kayak pas itu kayak moai di mulut aku. Iya. Nah, sekarang mau kita umpiyak dulu, ya. Aku mau peratain gini nih. Cup, 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 guys. Mini ya, Shay? Udah siap? Ya, let's go. Let's get together, oke? Hayo, mari di Eating Hella. Bismillah. Duh, ini bener-bener ancaman, guys. Ini sepatangnya, ya. Atau buat manasi. Ini menjuara banget. Rumir, melted, ya, Kak? Iya. Dan ini, cuminya kenyal banget. Enak banget. Ini adalah raja dari segala macam seafood, ya. Ayo kita bangkek. Kamu kirinya, aku kanan, ya. Ayo. Baik-baik. Tuh, dua. Nah. Ini adalah cipta karya yang harus kita nikmati keendolannya. Makan, ya. Bismillah. Ke pitingnya, guys, dia punya daging berlimpah di dalamnya. Sampai aku grogoti, nih. Kalian pasti ngiler, kan? Padahal dia tertutup sama cangkang, loh, guys. Tentu untuk dihentikan oleh kita semuanya. Gimana rasanya, Bu? Ibu, jangan dihentikan aja, Bu. Bu, bicara keenangan, ya, Bu. Saking enaknya, kita kayak diem, ya, Bu Spickle, ya? Spickle. Spickle. Sensasi grogoti ke piting ini emang tiada tarak nikmatannya, guys. Ini ada apa? Dada tunak. Iya, Bu. Bakar ricah. Silam-silam di atasnya. Kita sebor langsung. Silam. Cuk-cuk-cuk. Cuk-cuk. Aduh. Lihat, ya. Aduh. Dada ikan tuna, coba bayangin, tuh. Lihat. Lihat. Demen kagak, lu coba. Coba ini langsung, ya. Beuh. Let's go. Ayo. Gurih dan empuk tunaknya, bener-bener oi-oi. Gersugar banget tunaknya. Bener-bener bikin mata melotot. Nih. Di mulut kayak berdansa gitu, ya? Iya. Ada zumba, ada dansa. Rame di mulut. Dan jujur, ini sambal menurut aku yang terenak hasil nado. Tidak. Semua komposisi dari rempah-rempahnya itu bersatu padu menjadi ikatan cinta. Dan membuat membuncah di mulut kita. Iya. Karena kenapa? Serat-seratnya itu masih padat gitu. Hayuk. Mari makan. Bismillah. Hayuk. 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 Tuh, edun banget dalam sekejap dada tunaknya ilang dari tenggorokan. Namun rasa endunya tak lekang oleh waktu. Oh my guys, dada tuna yang super gede ini berhasil bikin aku love. Wow. Wow. Parah banget, lihat deh. Gila, gila, gila. Ini menyediakan cumi bakar yang segede gaban, lihat tuh. Jadi ini namanya cumi bakar. Kita akan potel dulu ya. Tuh, coba lihat. Oh, nice. Lihat dong. Itu dia benar-benar ikut ya. Tuh, lihat. Cuminya cuman ya? Udek banget cuminya, ya Allah. Let's go. Wah. Wah, cuminya itu loh guys. Pas masuk ke mulut, digigit langsung menggelegarkan di rongga mulut. Aku juga mau, aku juga mau. Ini, aku cucul ke cup, cup, cup. Ayo, kamu mau. Ini langsung di sininya. Eh, cumi. Ayo bareng. Ayo guys. Ini belum istimewa banget sih menurut aku rasanya. Sekali gigit, jujur ini aku like banget. Dabu-dabunya segera banget. Parah. Ini ngasih langsung. Tomat, campur bawang, jamas, semuanya. Nih, tuh. Aku juga mau. Guys. Ini dabu-dabunya rasanya. Itu benar-benar kayak... Yang hanapnya bodi pica-pica. Rasa maladak di mulut. Iya. Oke. Oke. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Begitu cumi bakarnya di duetnya dengan nasi putih hangat. Bo. Keluar hidup lu. Definisi ancaman. Makanan di sini ancaman semua guys. Endulisme enaknya. Buat yang udah penasaran, pengen tau kita makan-makanan endulinya ada di mana? Hayu. Langsung aja cus. Meluncur dan follow kepoin di Instagram kita. At Bikin Lepetan TV. Eits, jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini kita mau makan makanan khas Makassar yang gokil banget rasanya. Tungguin ya. Usuetera. Bikin Lepetan TV. Bikin Lepetan TV. Tungguin. Terima kasih.